Intro Ya Habib bagaimana hukumnya dan tata cara jual beli online supaya benar kifat bayar online sehingga yasih albayar online kisair elbyuk ida tawafrat fihe shruotu ida raha ma yashteri wa qabudah wolem yabiyak qabudah ay an shruotu al-muta wafere fiil bayar mwujudah fahada bayar online jayz amma bayar ma lam yara ou bayar ma lam yagbidhuhu fahada la yasih fahada iqtemaat shruotu al-bi'al mutagadba ma'ana fiil dars al-madi sahha al-bi' wa illa falak naam jual beli online sama seperti jual beli yang lain jika memenuhi syarat boleh silahkan ya diantara syarat-syarat yang penting yang harus di ketahui adalah apa namanya tidak boleh menjual barang yang tidak dilihat oleh karena itu harus tahu barang yang mau dijual barang yang mau dibeli itu harus tahu harus melihatnya terlebih dahulu ya kemudian tidak boleh menjual barang yang belum diterima jadi harus ada serah terima jual beli kemudian terjadi serah terima setelah serah terima baru dia boleh menjualnya lagi kepada orang lain kalau menjual barang yang belum diserah terimakan maka itu tidak boleh tidak sah menjual barang yang belum ia terima barangnya belum diterima sudah dijual ke orang lain tidak boleh harus ada serah terima dia terima dulu barangnya baru dia boleh jual ke orang lain ya kata beli ada pendapat pendapat lemah yang mengatakan bahwa boleh menjual atau membeli barang yang tidak terlihat dan nanti dia boleh milih setelah dia melihat barangnya dia boleh milih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut jadi waktu beli tidak tahu barangnya setelah beli baru tahu oh seperti ini barangnya nah setelah tahu barangnya dia boleh melanjutkan atau atau meneruskan jual beli itu ada pendapat yang mengatakan boleh seperti itu tapi yang mau tamat sebelum jual beli harus tahu dulu barangnya baru jual beli selamat menikmati terima kasih